Saya melihat Jenengan-jenengan semua yang ada di sini Ini punya potensi yang sangat luar biasa Untuk mengembangkan dan memajukan Witing Kesang Makanya saya berharap Tujuan kita semua Kumpul di sini Saya hanya ingin tahu Jamaat-jamaat mana yang sekiranya Mau untuk mengembangkan Witing Kesang Punya pemikiran ke depan Agar Witing Kesang bisa maju Tapi saya katakan mudah-mudahan saya tidak salah Karena apa? Karena begitu banyak jamaat Yang sempat mempelajari ilmu Witing Kesang Jelas berbeda Dilihat dari kemauannya berbeda Dilihat dari apa yang dia kendaki berbeda Tentu kempangnya seperti ini Kumpama kita ini kerja di sebuah perusahaan Atau di sebuah etansi Tepatnya dengan perhatikan Para karyawan atau para pegawainya diperhatikan Pegawai itu ada yang sifatnya seperti ini Yang penting aku nyambat pegawai Yang penting bangunan bayaran Maju, tidak maju pabrikku apa jari Ini kan kerja, tidak teman-teman Ini pabrikku bangun, tidak masalah Karena ada pesangun Pesangun yang bisa tidak pegawai Betul buah Bisa tidak pegawai usaha Ada yang seperti itu Ada lah Ada karyawan atau pegawai Yang dia itu bekerja Tidak hanya sekedar bekerja Tapi kepingin menunjukkan karyanya Memang ini tengah ini perusahaan itu Karyamu hari ini menunjang prestasimu Di hari depan Jadi memang dia-dia benar-benar berkarya Kenapa? Karena kalau perusahaan Perkembangan perusahaan ini akan maju pesat Maka dampak daripada kemajuan itu Larinya ke kesejahteraan pegawainya Jadi ibaratnya Perusahaan itu adalah sebuah ladang Kalau ladangnya makmur, subur Hasilnya panenek ake Sehingga rambut kadangnya Kumanan panenek Ada dua hal macam Seperti yang saya sampaikan Ya tidak beda dengan apa yang ada di Witing Gesang Di Witing Gesang juga demikian Ada jamaah itu yang penting Pokoknya aku maji Jika itu menotak cadet Tiba menotak rukun Lumayan tiba-tiba ngerti belas Pada waktu Ada keperluan Kebutuhan dunyone tak kawih Dunyone tak kawih Beres Tapi ada Jamaah yang tidaknya sebegarnya jindah Jadi jamaah itu Mau memikirkan Bagaimana Witing Gesang ini bisa berkembang Dan lebih maju Supaya jamaah itu Tambah ke Hubungan diantara Jamaah asam rukun Buyuk Membangun suatu persatuan Dan kesatuan Kalau kita bersatu Akan menjadi kuat Akan menjadi rap Dan akan menjadi manfaat Jadi Banyak yang memikirkan Seperti itu Loyalitasnya Dan pemikirannya Begitu Begitu baik Dan begitu Dan begitu sangat diharapkan Di dalam Majelis Ataupun Perusahaan Ataupun komunitas Komunitas yang manapun Di situ jelasnya Harus ada Pemikir-pemikir Yang pemikiran itu Membawa bagaimana Untuk Kemajuan ke depan Kan ngerti ini Nggak ngerti ini Nah Sintan singpurun mikir Supaya Witing Gesang ini bisa berkembang Dan lebih maju Sintai pikir Ini gue Mudah-mudahan Balik-balik Kalau Sanjang Mudah-mudahan Bukan salah Jadi dengan Insya Allah Pemikir-pemikir Bagaimana Witing Gesang Bisa lebih maju Dan berkembang Oke Dan terus Itu harapan saya Gitu loh Kalau seandainya Acara ini Bisa rapi Rapi bukan Adiknya Mas Resa Masanya Dengan semua Bisa menutup Rahasia ini Tidak menceritakan Kepada teman C, A, C, B Kiri dan kanan Nggak usah dibahas Bahwa Berangkat dari hati saya Kalau memang Saya ikut Nanti saya akan Daftar Kalau memang Saya tidak bisa ikut Saya tidak Daftar Kenapa? Karena tidak ikut Itu bukan berarti Tidak mencintai Witing Gesang Dan tidak memiliki Bukan Karena ada sesuatu Hal Jadi Sebenarnya Yang saya pilih Itu Tidak hanya Sekedar yang Hadir disini Tapi banyak Kandidat Kandidat Lain Yang tidak Bisa ikut Pada kesempatan Ini Sebenarnya Jadi mungkin Dari Undangan Yang diser Oleh Mas Resa Itu Kurang lebihnya Masuk Berapa ya? Kira-kira Kalau saya Prosentasikan Itu Masuk 70 70% Lumayan Dan 30% Tertinggal Kalau memang Bisa dijaga Rahasia itu Mereka Tidak akan tahu Dan Karena acara ini Memang Tidak umum Tapi Sangat Disayangkan Kenapa Sangat disayangkan Acara ini Bocor Ini suatu dilema Nanti kalau Saya dikomplein Saya diprotes Terus Sampai ini Gue beleh kasih Terus Masih aku Semangat Masih aku Punya Loyalitas Masih aku Punya Rasa Untuk Mengembangkan Lalu Aku tidak Sampai Beleh Sentimen Terus Terus Gue Bocor Biasanya Yang tidak Dipele-bele Ini Komplein Pada Waktu Bocor Yang Dipele Burak-burak Haru Ini Yang Bahaya Kenapa Di Krono Moro-Moro Ada Beberapa Potensungga Beberapa Jamaah Yang tidak Mendapatkan Undangan Itu langsung Negur saya Terus Tanggal 13 Gimana Jadi apa Nggak Sampai Kau Tahu Tahu Dari Mana Iya Dari Sia Aduh Terus Besoknya Datang Lagi Terus Saya Daftar Meskipun Bayarnya 200 ribu Nggak Masalah Saya Tetap Daftar Sampai Daftar Mau Daftar Apa Wih Orang-orang Tanggal 13 Ada Ada Ajarah Mereka Terus Sinten Terus Sia Loh Aduh Bocor Kabe Ini menjadi Suatu Dilema Jadi Kalau Seandainya Kita Itu Bisa Menyimpan Rahasia Kan Kalau Tidak Salah Tadi Apa Yang Dishare Oleh Mas Resa Itu Pemberitahuan Lebih Lanjut Akan Diberikan Pada Tanggal 10 Agustus Dengan Sabar Mawo Tante Ini Tanggal 10 Agustus Seposik Melok Seposik Hingga Lah Kalimah Desa Dibel Eh Dishare Tanggal 8 Itu Sudah Dishare Nama-nama Pengikut P3 Kalau Nama-nama Islah P3 Ini Pemahaman Penghayatan Serta Pelaksanaan Sambung Duo Jadi Loh Singat P3 Loh Loh Tante Tante Ingat Dilema Dilema Bade Kelopar Rengatan Maksimal Diku 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 Tentu Maksimal Bade Kelopar Rengatan Maksimal Diku 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 Waktu Padang Bulan Di Dadung Saya sudah Menyampaikan Bahwa Saya akan Memberikan Totalitas Ilmu Saya Kepada Semua Jamaat Saya Kepingin Di Jamaat Witing Islah Suatu Majelis Yang Sangat Beda 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 Pemahaman Beda Seng Majelis Tio Gak 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 Seng Gak Majelis Gak 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 Keluar Siapa Kita Witing Gesang Witing Gesang Bisa Niku Goro Goro Acara Padang Bulan Dadung Yang Pertama Tahun 2016 Sebenarnya Seperti Itu Sebenarnya Kesempatan Ini Rencana Saya Rencana Saya Itu Sebenarnya Kita Mau Ngomong 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 Sehingga Enak Biye Tolong Nyerengkan Semua Membantu Kita Saling Bergandikan Tangga Merapatkan Barisan Untuk Bisa Memajukan Kita Gesang